Nomor STM saya melamar di Garuda untuk menjadi pramugara. Bapak pramugara? Iya. Maksa untuk ke Jakarta. Ya udah. Kalau niatnya besar banget, kamu mengebu banget, ambisinya keluar ke sana, ke Jakarta, ya udah ke Jakarta. Kasih kabar katanya. Kalau di mana tinggal, kasih kabar ya. Nah, Bapak kecerdasan dengan tujuan? Dandan. Dandan. Jadi warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa. Dalam Aksi Nyata Berbagi Rasa Menebar Asa. Teman-teman, perjalanan kali ini kita akan menuju Jakarta Utara, tepatnya di Kota Tua. Sekarang kita berada di stasiun kereta api Kota Rangkas. Apa tujuan kami ke Kota Tua? Ikuti terus perjalanan kami. Selamat datang di Kota Tua. Terima kasih telah menonton! Sekarang kita sudah berada di gang. Di gang masuknya ini, gangnya sangat sempit. Nah, sepertinya di sini tuh pemukiman sangat padat sekali. Nah, sekarang ini kita masuk ke sini nih masuknya. Yuk, ini dia tinggal di lantai dua. Kita naik. Memang sangat padat sepertinya. Jadi, ini kontrakan-kontrakan yang cukup padat. Oh, ini kamar-kamar semua ya? Ternyata di sini tuh kamar semua. Hampir tidak ada space ruang udara gitu. Semua penuh dengan kamar. Sekarang kita masuk. Setelah melakukan perjalanan panjang, Serang, Jakarta Utara, tepatnya di Kampung Muka Ancol. Nah, pemukiman ini seperti yang kita lihat tadi, ini pemukiman yang sangat padat. Hampir tidak ada space di sini tuh untuk ruang terbuka. Semua tempat pemukiman. Sekarang kita sudah berada di rumahnya Bapak... Bapak siapa? Bapak, perkenalkan dulu. Ya, saya Aldianto. Ya, kita sudah berada di rumah Bapak Aldianto. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, siapa sebenarnya Bapak Aldianto ini? Saya cerita sedikit. Tempoh hari saya dihubungi oleh Bapak Aldianto bahwa dia sedang membutuhkan bantuan kita. Kemudian kita telponan, kita ngobrol panjang, kita minta dia menceritakan riwayat hidupnya. Nah, begitu dia bercerita tentang siapa dia sebenarnya, tergeraklah hati kita, datang ke sini, jauh-jauh datang ke sini. Sekarang kita sudah bersama Bapak Aldianto. Bapak Aldianto, apa kabar? Sehat. Sehat, Alhamdulillah ya. Nah, Bapak Aldianto, kalau nama panggungnya, nama malamnya Bapak siapa? Dian. Dian? Dian, ya? Bapak Dian. Iya. Bapak Dian, ya. Kalau boleh tahu nih, umur sudah berapa nih sekarang? 6-7. Wah, 6-7? Wah, sudah cukup matang ini. Boleh dibilang ini, sudah lansia nih, Bapak Aldianto. Iya. Sudah cukup lansia. Bapak berasal dari mana, Pak? Kalau Bapak, Palembang, Ibu Jogja. Oh, orang tua laki-laki, Palembang? Palembang. Palembang, Ibu Jogja. Jogja. Depan Edward Kemayoran dulu, asma polisi kan di sana, Pak. Asma polisi terus, terus Bapak dimutasikan ke Jambi. Dari Jambi dimutasikan ke Palembang, terus pensiun. Jadi untuk orang tua, memang aslinya Palembang, ya? Aslinya Bapak, Palembang. Aslinya Palembang. Iya, pensiun kan pensiunnya di daerah Palembang. Pensiun di daerah Palembang, ya? Nah, kalau Bapak dilahirkan di mana? Jakarta. Oh, lahirnya di Jakarta? Jakarta, saya lahirkan. Oh, gitu. Nah, kalau untuk di Palembang, itu ada rumah di situ di Palembang? Ada. Ada? Ada rumah. Rumah keluarga besar kita di situ. Oh, berarti Bapak pernah tinggal di Palembang berarti? Iya, pernah. Pernah tinggal di Palembang. Nah, kalau boleh tahu nih, Bapaknya siapa? Bapak siapa namanya? Edi Pramono. Edi Pramono. Kalau Ibu? Anita Rahman. Anita Rahmani. Oh, iya. Bapak Al, berapa orang bersaudara? Tiga bersaudara. Saya bungsu dari tiga bersaudara. Oh, bungsu dari tiga bersaudara? Iya. Yang pertama siapa namanya? Sulastri. Sulastri. Iya. Yang kedua? Retno. Retno Puji Astuti, ya, Pak. Retno Puji Astuti. Mereka ini dulu tinggal di Palembang, Pak? Atau bagaimana? Kakak di Palembang, setelah punya istri, eh, punya-punya suami, dibawa suaminya ke Medan. Kalau yang Polwan itu, dia di Palembang masih. Nggak kemana-mana. Oh, gitu. Oh, ada yang Polwan? Ada. Yang mana, yang Polwan? Yang nomor dua. Yang nomor dua, Polwan? Iya. Yang pertama itu apa profesinya? Dokter umum. Dokter umum? Dokter umum. Oh, dokter umum di? Ya. Di mana? Di Palembang? Di Rumah Sakit Akagani, Palembang. Rumah Sakit Akagani, Palembang? Iya. Oh, dokter umum. Iya. Kemudian yang kedua itu Polwan. Iya. Polwan bertugas di? Di Palembang. Oh, di Palembang. Nah, yang pindah ke Medan yang pertama? Kakak Pertama. Oh, Kakak Pertama. Iya. Berarti dokternya pindah di sana berarti ya? Iya. Di Rumah Sakit Mana? Kalau di Medan. Rumah Sakit Mana? Nggak tahu. Nggak tahu saya. Nggak tahu. Berarti Bapak Aldianto ini ada? Kepenakan ada berarti ya? Kalau dari Kakak Pertama, satu. Kalau Kakak Kedua, nggak ada. Kakak Pertama ada satu? Ada satu. Bapak kenal? Tahu. Tahu. Cuma dihubungin itu nggak ada. Pernah Bapak hubungin? Pernah. Ada nomor teleponnya? Udah nggak ada, Pak. Berarti ada kepenakan yang Bapak kenal satu ya? Ada. Atas nama siapa? Ruli. Ruli? Iya. Ruli apa? Ruli aja namanya. Ruli aja. Ruli aja profesinya apa, Pak? Iya. Kantor. Di kantor apa? Bank Raya Indonesia. Oh, di BRI. DRI Medan. Iya. Di Medan ya? Oh, gitu. Terakhir, Bapak. Komunikasi dengan Ruli itu kapan, Pak? Saya komunikasi sama keponakan saya Ruli itu udah berapa tahun ya. Udah lama sekali, Pak. Sudah lama sekali. Berarti sekarang ini Bapak betul-betul sudah lost kontak dengan semua keluarga? Lost kontak. Lost kontak ya? Iya. Oke. Nah, Bapak Aldianto ini pernah sekolah? Pernah. Pernah. SD di mana, Pak? SR dulu. Oh, SR. Oh, iya. Jadi, kalau dulu itu nggak ada SD, Pak, ya. Zaman dulu itu. SR. Lahir berapa? Tahun-lahir tahun... 57. Tahun 57. Berarti 67 tahun, berarti ya. Berarti SR. SR di Palembang? Jakarta. Oh, Jakarta. Nah, kemudian SMP? SMP di sini juga. SMP apa? Taman siswa. SMP Taman Siswa di Jakarta? Kemayoran. Di Kemayoran. Iya. SMA? STM-nya di Palembang. Oh, STM di Palembang? Iya. STM apa, Pak? Saya bagian bangunan gedung. STM apa itu? STM Negeri 1. STM Negeri 1, Palembang? Iya. Oke, lulus berijazah? Iya, berijazah. Nah, setamat Bapak STM, Bapak kerja? Setamat STM saya melamar di Garuda untuk menjadi pramugara. Bapak pramugara? Iya. Tahun berapa itu, Pak? 76. 77 lah. Tahun 77 Bapak sudah menjadi pramugara di Maskapai apa, Pak? Maskapai Garuda Indonesian Air Force dulu. Wow. Luar biasa. Garuda? Iya. Berapa tahun, Bapak? 5 tahun, saya. 5 tahun? Iya. Selepas 5 tahun, itu habis kontrak atau apa, Pak? Habis. Habis kontrak 5 tahun, tidak disambung lagi di sana? Setelah saya dirumahkan, saya masih di ruang lingkup itu. Apa itu? Bt saya. Bt? Bt. Bt itu Bapak dirumahkan, kemudian Bapak selama 3 bulan masih di situ. Masih di rumah. Nah, selanjutnya? Saya ke Jakarta. Abis itu ke Jakarta. Ke Jakarta saya, tapi pamisan saya nggak bikin hati orang so cemas gimana. Saya pamisan, 3 hari baru ngomong, kenapa kamu ini ada maunya? Nah, dekat-dekat bapak, dekat ibu. Ayo bilang, kenapa di dunia Sunda? Jangan buang waktu. Pak, saya mau ke Jakarta. Oh, ngapain ke Jakarta? Yang nggak, Pak, mau ke sana aja, mau cari kerja. Emang di Pak Lembang ada pengekerja? Nah, gimana caranya bahasa orang tua ke anaknya ya, Pak? Terus saya maksa juga. Maksa untuk ke Jakarta. Ya udah. Kalau niatnya besar banget, kamu mengebu banget, ambisinya kuat ke sana, ke Jakarta, ya udah ke Jakarta. Kasih kabar katanya. Kalau udah, gimana tinggal, kasih kabar ya. Nah, Bapak ke Jakarta dengan tujuan? Dandan. Dandan. Jadi waria. Kenapa pilihannya itu? Karena selama ini sependam ya, Pak. Sependam saya. Oh, iya. Ngapain lagi? Saya udah kerja. Sudah, secilak-cilak membanggakan orang tua saya. Walaupun bukan benar secara materi ya, Pak, ya. Cara itunya saya udah membanggakan orang tua saya. Oh, saya jadi waria. Saya dandan, saya putuh. Waduh, cantiknya. Kita, Bapak. Dikirim ke Bapak? Iya. Putuhnya. Apa reaksi Bapaknya? Iya, katanya baik-baik. Saya ngerti, Pak, orang tua saya itu senyumnya nggak lepas. Senyumnya itu nggak lepas begitu, Pak. Memendam rasa. Nggak ada, Pak, orang tua yang mau anaknya jadi waria. Itu sangat memalukan. Saya tahu, saya sadar. Tapi kan gejolak itu lebih kuat. Mematahkan segalanya. Jadi, saya jalanin aja. Orang tua juga nggak selalu... Ya, mendukung juga tidak, tidak mendukung juga tidak. Tidak begitu melarang lah ya. Iya. Tapi, dia dalam hatinya juga, ya, pingin anaknya ya, menjadi laki-laki sejati ya. Iya. Tapi, kalau anak siapa sih itu waria? Kalau di pekelip, dipanembangkan bencong. Itu anak siapa sih bencong? Karena nama orang tua saya, saya ikut. Gitu. Nah, itu lebih baik saya keluar kandang, dandan, jangan di dalam. Kenapa Bapak mengirinkan foto ke keluarga? Alasan saya ke Jakarta itu. Ini yang saya tunjuk. Apa reaksi ibu? Kalau ibu itu, ya, gimana lagi? Begitulah. Simple banget, coba. Saya paham. Pahamnya gimana ya? Dari mimik bibirnya, dari katanya, konsonan suaranya. Aduh, jelas-jelas nggak. Menerima bahwa saya menjadi waria, gitu, Pak. Saya paham. Tapi ibu, inilah saya. Seandainya dilepas pun, dikekang, saya akan kabur juga. Waria kan nggak mau dikekang. Ada sebagian waria itu keluar dari orang tuanya jadi waria. Di alamnya, siap berkini, nggak waria. Ada, ada yang waria, maksudnya faktor ekonomi, ada faktor lingkungan. Tiga kategori itu waria. Untuk sekarang ini susah mencari waria yang asli itu gimana. Jadi, Bapak ini jadi waria ini bukan faktor ekonomi, bukan faktor lingkungan, tapi memang dari hatinya? Iya. Memang jiwanya? Saya jiwanya udah waria. Dari SR dulu kan, kelas 6 tuh, kita udah centang-centil. Apalagi kakak-kakak kita dua perempuan, kan, Pak. Jadi, gimana gitu, mainnya sama perempuan-perempuan. Mungkin itu yang merasuk. Mungkin mainan-mainan kakak turunnya ke Bapak. Kayak boneka, apapun itu, ya. Itu dia. Kita dibuat layak-layak sama Bapak. Kita patahin takut di garasi. Di belakang kaki, coblos. Di garasi. Nggak ada, Pak. Itu. Jadi, nggak ada mainan-mainan laki-laki itu Bapak nggak ada, ya. Nggak ada. Mainan kakak semua, mainan perempuan, ya. Kalau malam-malam, orang tua saja, di meja makan, bukan? Ngobrol. Seinci, pelan-pelan. Oh, hancurnya. Perasaan? Saya tahu, Pak, kalau di belakang kakak hancur, Pak. Punya anak laki-laki satu-satunya, begini. Suara ibu, suara bapak. Suara bapak udah takdir, kalau dia. Bukan takdir, kata ibu. Saya menghamilin dia 9 bulan lebih, saya nggak minta isu, Pak. Kau dengan cekibah hasil yang begini, ya takdir, rambut. Mungkin juga saat nanti, dia akan berubah dan kembali ke koderaan. Inilah, saya akan kembali ke koderaan saya. Inilah jalan saya, Pak. Jujur, saya katakan, lama saya mencari, apa? Beneran HP itu, kalau panas, saya mati sendiri. Oh, coba ini deh, saya. Kalau memang nasib saya. Karena internet itu nggak ada kata terlambat, kata saya. Gitu aja. Terima nggak terima, sama detik-detik asa. Saya coba, coba. Walaupun kalimana simpel, nggak sopan. Dan waktu itu, ya saya merenikan diri. Ya, Alhamdulillah. Yayung pun bersambut. Begitu. Mungkin kalau saya insya, Pak. Kembali ke koderaan, mungkin orang tua tersenyum. Saya bisa bahasnya hasilnya Allah. Kalau memang dihimpinkan saya, saya doa ya, Pak. Reaksi kakaknya seperti apa? Kakak yang dua ini. Pada saat itu, kakaknya bapak berarti sudah menjadi dokter dan menjadi polwan. Reaksinya seperti apa? Kalau koreaksi, kalau yang dokter, kak Retno itu, orangnya nggak banyak ngomong. Diem aja. Tapi yang followannya agak pro dan kontra dengan profesi saya, Pak. Kontra? Pro dan kontra. Pro dan kontra, ya. Karena apa? Bung Su, kamu itu laki, loh. Dulu kan kayak, masa bodoh, cerotehan itu apapun ya, Pak, ya. Karena saya masih begini jolak muda ke masa saat itu. Terserah mau ngomong apa, ngomong apa itu. Saudara saya itu. Yang penting saya adalah saya saat itu. Dikasihnya, ini seragam kempu. Ini karate. Silat. Saya datang, tapi nggak. Nggak ngertian. Ini bukan saya. Bukan saya banget, ini saya bilang gitu. Jadi, tolak belakang sama keinginan saya. Setiap kali, janganlah musuhkan pikiran orang tua kita. Jangan. Tolonglah. Apa keuntungan kamu di situ? Ya saya nggak digubris, Pak, pada saat itu. Oh, saya masih muda. Saya dada masih cantik. Rambut panjang. Jadi, omong-omong itu, mau ditinggal, saya nggak menghormatin kakak saya. Ya, didengerin saya jenuh, Pak. Saya cek ketemu itu, 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 dan itu. Memang setelah usia saya balansi, bahwa saya pikir, semua itu betul semua. Buat kehidupan kaya. Tentunya, keluarga kaget lah, ya. Kaget banget. Kaget banget, ya. Begitu, Bapak mengirimkan foto, dandanan sudah seperti perempuan, kaget, keluarga. Kaget, keluarga. Nah, saat itu, begitu Bapak menjadi waria. Bapak tinggal di mana? Ngontrak atau bagaimana? Atau di rumah yang di Jakarta? Nggak, di ngontrak. Saya di cengkareng, di imigrasi. Oh, di cengkareng. Nah, oh iya. Rumah yang di Jakarta? Bagaimana? Dijual waktu itu. Oh, dijual. Berarti, Bapak ngontrak? Ngontrak. Ngontrak, ya. Iya. Nah, saat itu hari-hari Bapak seperti apa? Saat sudah menjadi waria? Hari-hari, enjoy aja Pak hari-harinya. Enjoy saya pada saat itu. Kalitifik. Maaf, saya bicara sebenarnya Pak. Silahkan. Saya masih di perebutkan. Belum sebanyak sekarang, kayak jam-jam luar ya. Kita harus cantik, kita dipilih malaki. Terus kita dicukupin. Dikontrakin rumah. Plus perabotan. Jadi kita jadi nyonya. Mau nyuci, ada tukang cuci. Mau masak, ada tukang masak. Kalau suka kan, oh, makanya orang jadi warna saat ini. Terlambat. Itu aja. Terlambat banget. Sama dulu kayak, kalau di Malaysia tuh enggak. Halo. Dikenalnya sama saudaranya. Siapa nih yang dibawa? Oh, saya dari Indonesia, makci. Oh, pernah Bapak di ini, di punya orang Malaysia? Enggak. Saya nyari uang sana. Saya paspornya holiday, tapi kita gunakan buat cari uang. Oh, ke Malaysia-nya? Paspor holiday, tapi di sana kerja. Artinya? Iya. Nah, terus gimana itu kalau di sana kerja? Kalau kita boring, ya kita membaur kemasalahan. Beak ya. Kalau sana enggak, paling ngeliat. Eh, paling cek-cewa cek-cewa cembilang. Meluk kita. Nah, di sana ada memang tempat, satu tempat lokalisasi atau bagaimana, Pak? Kita cari sendiri, Pak. Oh, cari sendiri ya. Kita kan gionekan. Sampai di Malaysia, cari hotel lo belum nyawa belik. Nyawa kamar, belum. Hotel, tanya-tanya, tanya-tanya, tanya. Ada warga negara Indonesia juga nunjukin. Oh, di sana ada. Tapi, agak mahalan. Biarin mahalan, enggak apa-apa. Sehari, dua hari, tiga malam, kok belum mendapat income saya. Mama-lama, oh iya, sanggup. Maaf ya, bukan bangka dengan dokter. Iya, enggak apa-apa. Iya, terbuka saja. Iya. Nah, itu sering, Bapak, ke sana, ke Malaysia? Saya, tiga kali, empat kali saya. Empat kali ke Malaysia. Terakhir saya, di deportasi, karena izin tinggal, saya meliputin batas. Karena keenakan, pengaman presiden, saya di deportasi. Deportasi. Dan disitu, saya, saya, udah enggak ke sana lagi? Enggak ke sana lagi. Pada saat di Jakarta, itu Bapak, dicukupin oleh seseorang? Hidupnya? Kalau saya, iya, dulu sama, apa, apa namanya, yang pengaman presiden itu? Pas Pampres. Ah, Pak Pampres. Mas Boko itu pernah. Pernah, siapa namanya? Mas Boko. Mas Boko. Pas Pampres. Pas Pampres itu. Pertama kali ada rumah susun di Jakarta. Karena anjar, sawah besar itu. Pas Pampres, berarti pas Pampresnya Pak Harto, berarti Presiden Soeharto. Oh, jadi saat itu, Bapak sudah menjadi, ininya, istrinya, artinya kalau dalam dunia waria, itu ya, lama Bapak bersama dia? Tiga tahun. Tiga tahun. Dia tidak punya istri? Itu ya, dia ngumpet-ngumpet dari saya. Alasannya itu, oh, lagi, dulu nggak ada mama-papa, ibu, ibu ada lembur, kerja di kantor. Biasanya nggak pernah, oh, main goyang. Saya ngerti ini. Ngertinya apa, Pak? Saya ngerti. Kalau tidur, dia mantatin. Gini aja, Mas, daripada kamu berbohong, dan saya nggak mau dibohongin, kamu nggak mau juga, saya bohongin. Jelas sama saya. saya sadar kalau saya waria. Mungkin kamu ingin yang asli ngomong, lebih baik ngomong daripada kamu sejumit. Tersiksa kamunya. Tersiksanya gimana? Kamu mengohongi saya waktu kamu, nggak bebas. Kalau kamu lepaskan saya, lepaskan. nggak apa-apa. Kamu dapet, saya pun akan nanti dapet. Draw judulnya nanti. Karena kita dulu, suka meremehkan, maaf, maaf. Karena kita masih cantik, ya Pak ya, masih di, jadi idolan, laki gitu ya. Nggak apa-apa. Kamu udah bosen, mas saya. Yang bosen saya, atau kamu, mas? Saya, saya tanya. Udah, kamu, kalau memang, kamu memang sama mama saya, kamu kembalikan ke orang tua saya. Ingat kejanji bapak. Suka sama anak saya, kamu kembalikan lagi. Lagu kali ini. Jadi pada saat itu, bapak, orang tua, bapak tahu? Tahu. Oh, tahu. Tahu. Orang tua, orang tua bapak? Tahu. Tahu bapak punya suami? Iya. Bapak kasih tahu, atau bagaimana? Saya kasih tahu, Pak, ini, ini, suami saya. Oh, ibu saya, iya, iya, bu, suami, sampean, su, iya, dia narik nafas panjang. Igu, itu saya narik nafas panjang, ibu. Oh, iya, udah, iya, gak apa-apa. Yang penting, baik-baik, ya, pesen sama maksudku, jangan disakitin anak saya. Dipukul, disentil pun jangan. Kalau gak suka, pulangin. Jadi, saya dipulangin, dipanggil bapak, udah, selesai. Jadi, saat itulah bapak, pisah sama dia gitu ya? Bisa. Bisa. Saya maunya terbuka, Pak. Dalam hal apapun, kita, Pak, ya. Kalau terbuka kan enak, Pak. Iya, betul. Dada kita ringan, enteng. Gak ada, yang ditutup-tutupi, gak ada kebohongan. Gak ada kebohongan. Gak ada ditutup kebohongan yang buat apa? Karena menutupi kebohongan dengan berbohong. Nah. Berbohong lagi dan berbohong lagi. Selanjutnya akan begitu terus. Selanjutnya berbohong dan berbohong lagi. Gitu. Akhirnya, ya, Bapak, berarti jujur-jujuran dengan keluarga berarti ya? Sangat. Sangat jujur ya? Iya. Sangat jujur dengan keluarga. Nah, setelah lepas dari Mas Eko yang pas pampres ini, Bapak punya suami lagi? Enggak. Saya kembali ke TL. TL itu apa? Taman Lawang. Oh. Bapak ini mantan Taman Lawang? Iya. Ke Taman Lawang. Ya, di situ tempatnya cari uang. Oh. Jadi, Bapak, artinya, Bapak sehari-hari di Taman Lawang? Tiap malam. Tiap malam di Taman Lawang? Iya. Sampai berapa tahun, Bapak, di sana? Berapa tahun ya? Bertahun-tahun berarti? Bertahun-tahun. Saya berkecimpung dunia itu bertahun-tahun. Sudah asam garam, semrekat banget, Pak. Di Taman Lawang itu? Pelanggan-pelanggan Bapak itu siapa, Pak? Maksudnya orang-orang umum saja, apakah ada orang-orang pejabat, atau artis, atau siapa? Saya pernah dibawa ke Polsek, mengarah di Pasar Lumput. Kenapa? Berantem sama Terman itu. Sementara saya kan suka dibully. Suka dibully? Si bullinya kenapa? Yang benceng, benceng, benceng. Begitu kan saya dibully. Setelah saya waktu-waktu jadi pelangganan, di situ berdiri bendera saya. Inilah aku yang kamu bully. Selamat menikmati.